Sebelum prepare, nyukur, gue nonton balap dulu Ini pertama kalinya gue nonton balapan langsung Nextnya ke Mandalika selalu kali ya Oke, hatman-hman, balik lagi sama gue, Juli Dan hari ini gue akan nyukurin pembalap di sirkuitnya langsung Dan ada hal apa yang menarik disana kira-kira Langsung aja kita berangkat Gue mau ikut papa Bro, nonton balap juga bro? Balap bro, kita anak balap sekarang Gue anaknya Brembo banget Clipper gue nanti karbon semua Oke, teman-teman, jadi gue sudah berada di sirkuit Sentul Dan sebelum prepare, nyukur, gue nonton balap dulu Ini pertama kalinya gue ke sirkuit Sentul Dan ini pertama kalinya juga gue nonton balapan langsung Nextnya ke Mandalika selalu kali ya Oke, teman-teman, jadi gue sudah bersama pembalap Yang juga seorang apa nih? Content creator Content creator Lu balap juga, diving juga Terus apa lagi? Naik gunung, main bola Main bola juga Tapi ini ternyata ini ya, apa namanya ya Emang race balap atlet gitu ya Yoi, kejur, mas Ada siapa tadi, Fitra Iris, segala macam itu Mas Fitra, terus Raden Raouf, Tekurian Banyak-banyak Ini gue balapan, waktu gue turun satu detik nih gara-gara cukur rambut Karena lebih enteng ya Lebih enteng Ya, teman-teman, jadi gue ketemu Tim Boy di Sentul Gue kalau collab sama Tim Boy, bagusnya ngapain ya? Ada ini nggak? Berenang, lo bisa berenang? Intinya gue bisa jalan aja Bisa, ya, ya Bisa jalan aja ya? Iya, iya Berarti kalau berenang, nggak begitu ya Kalau nyukur di kolam renang, kira-kira bisa apa nggak? Ngarik tuh ya? Bisa nggak? Belum pernah, kayaknya gue belum pernah lihat Bisa Nyalem berapa menit? Nyalem 2 menit lebih lah 2 menit? Iya Gue nyalem, lo cukur dari atas Iya, bisa Wow, menarik tuh ya Boleh, boleh, kita collab ya guys Tunggu aja nanti kita collab-nya Tunggu collab kita ya Iya Keren lo, Rian Pokoknya Rian udah wajib naik kelas ya, ob ya Udah keren banget balapannya tadi Dia udah nempel-nempel Udah next level lah pokoknya Lawannya udah lawan gue harus Sudah lawan gue Tahun depan ya? Tahun depan, boleh Tahun depan Tapi lo sebelumnya kenapa bisa ke balapan gitu? Kan sekarang lo banyak sport yang lo jalani Lakuin Iya Yang gue lakuin setelah gue jadi duda Itu diving sama balapan Nah, gue masuk ke otomotif tuh gara-gara gue berteman sama Akbar Rais Dia mentor gue waktu itu, dia yang ngajarin gue Kenalin gue ke dunia mobil-mobil modifikasi Gue di pertama kali masuk Sentul diajarin sama Akbar Yang ngajarin gue di track Raden Rauf Tadi Raden Rauf ya Dia udah duluan dia? Barengan, tapi dia latihannya udah lama Tahun lalu, juara umumnya Raden Rauf gue rangan-rakan Nah, tahun ini gue mau jadi juara umumnya Karena Raden Rauf udah naik kelas Oh, beda kelas sama lo? Udah beda, udah di atas gue Tadinya gue udah boleh Cuman gue mau juara umum dulu Oke, figurannya udah selesai Sekarang kita lihat dia tanding Dia balap Gue prepare ya Mudah-mudahan tambah enteng mobilnya dan gue menang Doain, P1 Iya, jadi ini mobilnya BMW F30 F320 F30 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 328 Tapi, sepionnya keren sih nih Sepionnya dikomen Baru, salahnya baru katanya Bagasi belakang? Gak aneh Oke, jadi disini Baba itu Itu mulai dari grade 15 Apakah dia bisa untuk dapat podium 3, 2, atau 1? Harusnya, kalau dia pakai cukuran gue Jadinya juara 1 Gimana? Juara 1 karena apa? Karena cukuran gue ini Karena cukuran? Iya kan? Mobil gue jadi lebih cepat Jadi enteng Posisi pertama Hasan Posisi kedua Reza Rekayasa Ketiga Setyan Kempat Hendra Dan kelima Hendra Untuk juara kita di Transmobil Adalah Oke Om Andre boleh berfoto Bertanggung jawab kita Oke, angkat piala kembangan kita Tegung tangan yang maryah hadirin Oke, teman-teman Jadi ini adalah Cukuran juara 1 Nah, itu dia Alhamdulillah setelah cukur Setelah cukur Bobot mobil gue berkurang Berkurang Gara-gara rambut-rambut gue berkurang Pas podium gue ganteng gak? Ganteng dong Ganteng dong Padahal kan gue nyukurin tim Nas Kamboja Juara 1 Alhamdulillah Menang ya? Menang, menang Berarti buat lo para atlet Atau lo mau usaha apapun Kalau lo mau goal Mau menang Paling depan Cukur dulu sebelum melakuin sesuatu Sama Jule Itu dia Tapi menurut lo Penampilan ya Terutama rambut Itu penting gak sih Buat pembalap Atlet segala macam? Menurut gue penting Karena kan Ada namanya personal branding Nah, kita tuh personal branding Kita nih dilihat orang Kalau kita dilihat orang Kita harus tampil maksimal Itu dia Selamat Thank you Nextnya bulan depan Lo mau dateng lagi? Ayo Boleh nonton ya Nanti kita ngapain lagi Bulan depan ya Oke, siap Ya